Hai assalamualaikum balik lagi di channel aku nah ini aku mau mereview parfum yang tentunya banyak-banyak request ini dia parfumoris nah sebenarnya ini tuh aku mau mereview all varian dari parfumoris ya tapi karena ada satu insiden ini untuk salah satu variannya itu pecah guys mungkin di ekspedisi kena lempar kena tindih atau bagaimana aku juga tidak tahu yang jelas ketika sudah sampai di rumah itu isinya kosong guys ya jadi cuma ngeblatohnya sama kardusnya aja seperti ini nih tuh lihatnya kosong kan tapi enggak papa karena masih ada lima varian lainnya yang masih selamat Oke jadi fix hari ini aku akan mereview kelima varian parfumoris Oke jadi untuk parfumoris yang akan aku review ini tuh itu edisi teenager ya jadi kemungkinan untuk baunya itu manis-manis dan segar-segar karena ini tuh khusus untuk ABG tapi aku juga tidak tahu nanti aku bakalan cek satu persatu bagaimana untuk baunya Oke simak terus ya Oke jadi disini tuh ada lima varian parfumoris ya untuk yang pertama ini ada princess untuk prinses warnanya pink ini ada gambar fairy nya dan juga ada gambar ada butterfly nya nih kemudian ada orange orange karakter fashion ini tulisnya fashion ya ada gambar ceweknya sama ada makeupnya kemudian juga ada yang red ini yang red ada logo big love nya ini varian apa karakternya elegan ya tulisannya disini kemudian ada lagi yang fresh ini green ini gambar butterfly 2 kemudian ada lagi ini yang trendy ini oh biru ya ada gambar soalnya dan ini yang pecah guys tapi nggak apa-apa aku sebutin aja nanti barangkali dari botolnya masih bisa dideteksi bagaimana baunya nggak apa-apa lah aku coba aja ini yang terakhir ada ungu yang cute ini gambar baby fairy oke langsung aja ke yang pertama aku coba yang pink dulu ya Oh ya guys ini untuk parfumoris yang edisi teenager itu ini botolnya lumayan langsing dan ramping ya seperti ini dia terbuat dari botol kaca untuk tingginya itu estimasi si 15-17 cm karena aku nggak bawa pengaris jadi aku cuma mengestimasi aja kurang lebih 17 cm lah ya dan menurut aku karena dia botol kaca jadi tidak cocok jika dibawa kemana-mana ya karena botol kaca rawan pecah untuk isinya itu isinya 50 mili dan juga dia itu sudah ada logo halalnya guys logo halalnya dan juga ada nomor bepongnya nah disini di belakang sekarang bagaimana baunya yang pink aku mau semprotkan di baju Hai Untuk yang kCu ini menis banget ya Jadi kayak mirip sama itu loh apa namanya permen blaster Kemudian juga kayak ada karamel-karamelnya gitu Oh ter Hai ini kalau kena kulit ya mungkin karena dia tinggi alkohol jadi ketika pertama kali kena kulit itu Kayaknya sedingin Kemudian kayak agak panas Gitu loh guys Jadi mending langsung disemprotin di baju aja ya Dan ini tuh karakter parfum Cewek banget Jadi kalau misalnya cowok yang pake ini tuh Kayaknya kurang cocok ya Karena dia itu Manis-manis girly banget gitu loh Kayak feminim aja gitu Jadi kayaknya kurang cocok kalau dipake sama cowok Oke lanjut ke yang red Yang red ini yang elegan Terus ada Boxnya gambar love ya Untuk yang ini Aku coba di baju juga Untuk yang red ini tuh Baunya manis banget guys Jadi dia tuh mirip sama Baunya cupcake Manis-manisnya seperti itu Ada bau cupcake-cupcake Jadi lumayan membuat kita lapar Baunya lucu Ibarat kalau cewek itu Dia itu cewek yang imut banget Ngegemesin Terus pipinya cabih Pokoknya Oh enak banget gitu loh Yang red ini Nah ini tuh udah beberapa detik Yang aku rasain disini Malah bau vanila Bau coklat Bau karamelnya itu Nendang banget Jadi enak banget Ya pokoknya Ini ala-ala cupcake gitu loh Baunya Dan Menurut aku juga Untuk yang red ini tuh Tingkat kemanisannya Oh iya Tingkat kemanisannya Oh iya Makanya Dia itu lebih manis Begitulah Dia lebih manis Dari yang Pink Walaupun yang pink manis Tapi ada yang lebih manis lagi guys Yang ini Jadi buat kalian yang mungkin Suka parfum yang Berbau Seperti cupcake Atau yang manis Atau yang seperti candy Nah kalian bisa coba Untuk pilih yang red ya Untuk varian Maurice Elgan Yang red Tapi Walaupun dia itu manis Dia itu Termasuk kategori Parfum yang netral ya Jadi cowok-cewek bisa pakai Oke lanjut ke yang Orange Yang orange Fashion Ada gambar ceweknya Yang tadi aku sebutin ya Oke Untuk yang orange Aku coba dulu Kalau yang orange ini tuh Ini tuh baunya Floral banget Jadi kayak ada mix Antara jasmine Rose Dan juga bunga Sedap malam Ada aroma citrus Orangenya juga Disini Yang ini lebih segar ya Maurice ini tuh Bener-bener Kesannya ABG banget lah ya Pokoknya Jadi buat ABG ini Recommend banget Soal varian Ketiga-tiganya tadi Dari yang pink red Sama orange Ini tuh masuk banget Untuk ABG Tentunya Dan untuk yang orange ini tuh Kesannya kayak ceria banget gitu loh Kayak Fresh Energy Kalau soal manis Untuk Morris Yang varian orange ini Itu manisnya dikit Oke Tentunya Gak ada manis-manisnya Gimana ya Jadi emang Manisnya dikit banget gitu loh Tapi Cowok Cewek Netral ya Untuk yang Maurice ini Cowok Cewek Bisa Banget Cewek oke Cowok pun juga Oke Selanjutnya ada yang fresh Ini yang green ya Kita coba Sesuai namanya ya Namanya fresh Jadi itu freshnya Juara banget Enak banget Untuk yang ini Menurut aku ini tuh Yang fresh ini Itu karakter cowok Yang gentleman guys Cewek Gentleman Pokoknya maco banget gitu lah Kemudian juga Dia itu ada maskulin-maskulinnya Ini tuh cocok banget Buat kalian yang enerjik Dan gak bisa diem Karena sesuai Karakter aromanya Seperti itu ya Aromanya tuh kayak Aroma enerjik Aktif gitu loh Ada aroma floralnya juga disini Yang paling ngenak Di hidung aku ini Adalah aroma lavender Aduh ini tuh Bener-bener Parfumnya ABG Yang bener-bener Enak banget Masuk di hidung Dia tuh kayak sopan Banget gitu loh Masuk di hidung Jadi Recommended banget Buat kalian Para ABG Tentunya Yang mungkin Mau parfum Segar Dan gak bikin enak Terus Varianya banyak Mungkin kalian bisa Coba untuk Pilih varian Morris Teenager Oke selanjutnya Ada yang trendy Yang ini Nah untuk Yang trendy Ini yang biru Dia itu Baunya enak banget Terus aroma Fruitynya Dia itu Kuat banget Kayak ada Buah peachnya Gitu Gak ada Manis-manisnya Sama sekali Ini kategori Parfum fresh Kalau kalian tau Parfum Thailand Yang Victoria Secret Boomsell Baunya kurang lebih Seperti itu Jadi dia itu Cowok Cewek bisa pake Baunya netral Ada aroma Floralnya Cuman gak begitu Dominan Lebih dominan Lebih dominan Ke fruitynya Oke Nah buat kalian Yang mungkin Gak suka parfum Yang terlalu manis Tapi maunya Yang seger Kalian bisa coba Pake yang trendy Atau yang biru ya Dan selanjutnya Ada yang ungu Ini yang aku bilang Tadi ya pecah Dan gak ada Sedikit pun Yang tersisa Tapi ini Untuk aroma Parfumnya Kayaknya masih ada Nempel di Botolnya Disini Nah ini tuh Kalau menurut aku sih Baunya kayak Apa ya Floral Hampir mirip Sama yang Trendy Fresh Kayak ada Bau Apa Woody ya Kayu Manis gitu Enak sih Sebenernya Tapi aku juga Gak bisa Pastiin ya Karena namanya Juga gak ada Cairannya Sama sekali Cuman Ini Aku Baunya Cuman dari Sisa-sisa Aroma Yang masih Menempel Di botol Ya kurang lebih Mungkin seperti itu ya Untuk harganya Sendiri Untuk parfum Morris Edition Teenager Ini tuh Itu harganya Rp12 Rp12.000 Di marketplace Banyak Sopi Lazada Bukalabak Ada Dan juga Kayaknya di Indomarul dan Alfa juga Ada Untuk ketahanannya Sendiri Itu Mungkin karena EDP ya Jadi dia itu Bisa lebih Lama Bisa sampai 4 jam Atau lebih Bahkan bisa sampai 6 jam Tergantung dari Kondisi Orang Masing-masing Dan juga Tergantung dari Aktivitas Orang Masing-masing Karena Setiap Orang Itu Tidak Sama Ada Yang 4 jam Masih Tercium Aromanya Ada Yang Sudah Dulu Review Aku Kali Ini Buat Kalian Yang Suka Dengan Video Aku Jangan Lupa Untuk Kasih Like Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Dan Juga Jangan Lupa Untuk Aktifkan Tanda Lonceng Agar Kalian Tidak Ketinggalan Dengan Video Aku Oke Bye-bye Assalamualaikum Sampai 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 Sampai